Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Sarjana IT dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai bagaimana cara mengatasi flash disk yang tidak bisa dibuka isinya dan tampil jendela run DLL namun sebelum berancak ke video tutorialnya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jika teman-teman menyukai video ini silahkan klik like dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi lonceng oke jadi mungkin teman-teman pernah mengalami kasus seperti ini ketika flash disk teman-teman tidak bisa dibuka seperti ini ketika di klik nah akan tampil seperti ini jendela run DLL kenapa bisa terjadi seperti ini biasanya flash disk ini sudah terinfeksi oleh virus malware atau malicious software nah bagaimana cara mengatasinya agar flash disk tersebut bisa dibuka beserta isi-isinya nah nanti kita akan belajar ya dari step by step jadi teman-teman harap bisa simak dari awal sampai akhir ya nah bagaimana cara mengatasinya pertama teman-teman harus masuk ke common prompt atau cmd ya nah seperti ini silahkan teman-teman tekan tombol windows plus r kemudian ketik cmd maka akan tampil jendela cmd seperti ini ya nah kemudian teman-teman bisa ketikan attribute atau atr attr ip kemudian strip h spasi strip r kemudian spasi s kemudian spasi slash s kemudian spasi slash d kemudian teman-teman disini isikan lokasi dari flash disk atau media penyimpanan teman-teman yang tidak bisa dibuka ya karena disini untuk flash disknya saya berada di drive g ya maka akan saya ketikan g kemudian titik 2 kemudian tanda bintang kemudian titik kemudian tanda bintang seperti itu ya kemudian tekan enter nah maka kita buka flash disknya ya jika tampil seperti ini maka kita langsung buka flash disknya kita kembali ke flash disknya maka akan tampil seperti ini ada beberapa folder ya ada folder system volume information kemudian ada folder yang gak ada namanya nah file teman-teman yang disimpan di flash disk ada disini ada di folder yang tidak bernama atau tidak ada namanya nah jadi caranya cukup mudah bagi teman-teman yang tadi tidak bisa membuka flash disk beserta isinya ya disini teman-teman bisa mengakses kembali media penyimpanan atau flash disk teman-teman ya nah mungkin itu saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati